Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Hari ini saya bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan dan Pak Gubernur DKI, Bistara Wali Kota, Jakarta Pusat melihat progres perkembangan vaksinasi utamanya pagi hari ini yang diadakan di rusun tanah tinggi di Jakarta Pusat. Kenapa dilakukan di sini? Karena ini adalah kawasan padat yang interaksi antar masyarakatnya sangat tinggi sehingga diberikan prioritas untuk diberi vaksinasi. Bayangkan kalau di rusun ini satu saja ada yang terkena menyebarnya akan cepat sekali, sehingga vaksinasi sangat diperlukan di kawasan ini. Saya juga tadi telah menyampaikan kepada Gubernur DKI untuk nanti di akhir Agustus target 7,5 juta penduduk di Jakarta harus sudah tervaksinasi. Ini memang target yang sangat ambisius, tetapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal, herd immunity. Dan saya berharap kerja keras semuanya, baik di tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, dan seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Karena DKI ini juga sama, interaksi antar masyarakatnya tinggi, mobilitas masyarakatnya juga tinggi, sehingga kecepatan vaksinasi sangat menentukan sekali penyebaran dari COVID-19. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.